Halo guys, welcome back to my youtube channel Video kali ini aku ada paket lagi nih guys Yang mau aku unboxing Nah ini tuh paketnya berisi Kayak tempat penyimpanan Dan rak display gitu Untuk dekorasi kamar Dan disini aku pesannya Tempat kapas akrilik Satu dan Rak display perhiasan gitu satu Dan ini kalau kalian lihat Dan ini kalau kalian lihat Aku coret-coretin karena berisi informasi Pribadi dan lainnya, ini tuh udah berdebu Banget guys, karena paketnya udah lama Nyampe, aku baru sempat unboxingnya sekarang Karena satu dan lain hal Dan mari kita buka sekarang Aku udah penasaran banget Apakah dalamnya itu pecah atau gimana Karena pengirimannya lumayan jauh gitu Apalagi aku udah tambahin Extra bubble wrap gitu Dan ini pastinya sudah kosong Kita singkirkan dulu Nah ini kita buka dulu Bubble wrapnya Ini tuh bubble wrapnya bener-bener tebal gitu Dan ini aku Bolak-balik gini Aku buka-bukain gini Ini tuh bener-bener banyak banget Putarannya Dan ini dia paketnya Sudah sampai bubble wrapnya tebal banget Dan bubblenya itu bener-bener hidup Kita singkirkan dulu ya Nah ini aku bingung mau buka yang box ini dulu Atau yang hitam ini dulu Kayaknya aku bakalan buka yang box ini dulu ya Nah ini aku mau buka dulu boxnya Boxnya itu seperti ini Ini bagian sampingnya Kalau kalian mau baca tinggal pause Dan baca aja Ini belakangnya Dan ini sisi samping Satunya lagi Ini bagian bawah Dan ini bagian atasnya Mari kita buka Nah bagian dalamnya tuh seperti ini Nah ini boxnya udah kosong Kita singkirkan dulu Kita fokus ke bagian ininya Guys Dan ini ada 3 piece gitu Dari tabungnya Tanduk rusa Dan tutupnya Ini aku ukurin Panjang tanduknya itu 6 cm Dan panjang tutupnya itu ada di 9,5 cm Lebar tutupnya ada di 7 cm Nah tabungnya ini aku mau ukur dulu Tingginya itu ada kayak Panjangnya itu ada di 10 cm Dan lebarnya itu ada di Berapa ini? Ada di 7,5 cm ya guys Dan ini dari akrilik gitu bahannya Dan ini plastik Dan bisa di teku-teku gini Tapi kayak agak lentur lembek-lembek gitu Dan aku mau masukin ini ke dalam sini Kalian jangan salah pasang ya guys Kalau yang ininya gak muat Sepertinya yang bagian belakangnya gitu ya Ini ada lubang di bagian tanduknya itu Dan kita pasangkan seperti ini Jadi deh Nah ini tinggal kita tutupin Penampakannya jadi seperti ini Nanti ini kalian bisa boleh isi Cotton bud Atau tusuk gigi Atau kapas Berhubung aku tempat kapasnya Sudah aku unboxing kemarin Kalau kalian ketinggalin videonya Boleh cek di channel aku Disitu ada tentang Aku unboxing tempat kapas Cantik banget Aesthetik gitu Kalau yang ini aku mau Kasih jadi tempat Cotton bud gitu Dan ini aku mau masukin dulu Nah ini kalau misalnya setengah gini Kayak kurang bagus guys Karena jatuh-jatuh gitu Cotton budnya Nanti mungkin aku mau beli beberapa lagi Untuk dimasukin Biar sedikit full Biar gak jatuh-jatuh gitu Karena kalau berdiri kayak gini Rapi guys Ketimbang yang di belakang sini Karena udah agak jatuh-jatuh gitu Dan kalau pakai ini Lumayan bersih gitu guys Gak ada kena debu Dan yang selanjutnya kita buka Yang ini guys Ini tuh rak display gitu Gambarnya seperti itu Nah ini rak display Perihasan tanduk rusa Atau tempat penyimpanannya Aku beli itu murah banget Cuman 13 ribuan gitu Termurah di Shopee Nah ini dia ada dua Ada rusanya dan Itunya Detail rusanya itu ada seperti muncun gitu guys Bagian depannya Dan ini tempat display-nya Atau ini tempat tatakannya Aku mau ukur dulu Panjang itu ada di 24 cm Dan lebar yang paling bawah ini Ada di 12 cm Lebar paling atasnya ini Ada di 13,5 cm gitu guys Ini kayak agak tercoret-coret gitu Kalau kalian bisa lihat Gak tahu ini kenapa Atau memang motifnya seperti itu Dan ini bagian bawahnya ada Seperti lubangan gini Nah aku mau pasang Ke yang satu ini guys ya Ini rusanya ada bagian depan Dan bagian belakang Bagian depan yang ada Kepala muncungnya itu ke depan gitu Dan dia sama Bawahnya ada lubang juga Kita tinggal masukin Bawahnya itu ke dalam sini Nah kita tinggal tekan Gak harus masuk semua Yang penting sudah aja gitu Jadi deh Kalian tinggal taruhin Aksesoris-aksesoris kalian Nah kalau kalian nonton Kemarin itu aku ada Perhiasan juga Di awal-awal Video channel aku itu Nanti kalian boleh lihat aja Thumbnailnya seperti ini Jadi dia tuh kayak tempat perhiasan Bisa diputar-putar Dan ada cerminnya Dan ini aman Gak kena debu Tapi aku mau beli lagi Yang satu lagi Yang model rusanya ini Untuk di display gitu ya guys Nah dia tuh tempatnya seperti ini Nanti kalau kalian mau Comment aja Biar aku Buat video barunya lagi Tentang si tempat perhiasan Putar ini ya guys Nah ini aku mau keluar-keluarin Perhiasan-perhiasan Yang sering dipakai aja Nanti aku taruh di display Biar gampang diambilnya Yang perintilan-perintilan kecil Kalian boleh taruh jam kalian Anting, gelang Cincin gitu Pentul-pentul Bross gitu ya guys Bisa taruh di Sini Nanti kalian Atur-atur aja Ini aku kasih nampak Cuplikannya Yang bagian aku ambil-ambilin Ini Nanti kalau kalian Dia tuh banyak sebenernya guys Bisa diputar sampai bawah juga Cuman ini aku Kasih liatnya yang Simpelnya aja Nanti kalau kalian mau Aku review Comment aja di bawah Biar aku Buat lagi Videonya yang Yang satu ini ya guys Nah ini kita susun-susun dulu guys Yang bagus Setelah displaynya Jadi kalian tergantung kalian aja Kalian mau yang Dipajang gini Di display Atau kalian mau yang tertutup Seperti yang tadi Boleh komen aja di bawah Dan kedua link produknya Sudah ada Aku sertakan di deskripsi Dari yang tempat Akrilik Cotton bud tadi Dan Rak display ini ya guys Sudah aku sertakan di deskripsi Kalian tinggal cek Dan klik linknya Langsung diarahkan Toko Shopee-nya Dan langsung bisa check out ya guys Dan dia juga bisa digantungin Kalung Nanti kalian lilit-lilitin aja Anting juga Banyak ini Ranting-ranting Dari tanduk rusanya Dan kalian juga Yang mau Aku buatin video Yang tadi Yang tempat penyimpanan Perhiasan model putar tadi Boleh komen aja di bawah Biar aku buatin video Barunya Atau kalian mau Langsung liat Di video lamanya Boleh Itu mungkin ada Di paling bawah gitu Kalau males-males scroll Tinggal komen aja guys Biar aku buatin video Barunya Karena itu di awal-awal Aku buat channel Aku ada review itu ya guys Dan ini setelah Terisi dua-duanya Rak akrilik Sudah terisi dengan kapas Dan rak display Sudah terisi dengan kelihatan Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, subscribe Share juga ke teman-teman kalian yang lainnya Siapa tau membutuhkan Rekomendasi untuk Dekorasi kamar Biar estetik gitu Ini tuh cocok banget Thanks for watching See you on my next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax